Kelas 11 kurikulum ODK kita masuk pada halaman 63 ya Adverb of Time, Place and Manor Nah ini dia pengerti, kita akan mempelajari Adverb of Time, Place and Manor ini ya Nah kita lihat keterangannya terlebih dahulu Pada cerita dongeng berjudul Push In Boots Yang telah kamu dengarkan, kamu menemukan kata-kata berikut Nah ini kata-kata very, happily, sangat ya Really, actually sebenarnya, never, tidak pernah, first, pertama, immediately, langsung, favorably, finally, open him, perfectly Itu kata-kata yang telah kamu dengar Nah kata-kata tersebut disebut dengan adverbs Adverbs adalah kata-kata keterangan atau kata-kata tambahan Yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk kata kerja, kata sifat, atau kata adverb itu sendiri Atau kata keterangan itu sendiri Nah pada teks naratif, kita juga menggunakan kata keterangan untuk menyampaikan detail terhadap deskripsi dari karakter atau toko dan setting Nah adverb di sebuah kata yang menggunakan adverb adalah sebuah kata kerja, sebuah adjektif, kata sifat, dan adverb lainnya Atau seluruh kalimat Nah itu dia, yang menerangkan seluruh kalimat Ada tipe-tipe yang berbeda dari adverb Yaitu adverb of manner Adverb of manner ini adalah kata keterangan yang memberi tahu kita bagaimana sesuatu itu terjadi Kemudian kata keterangan tempat, waktu, durasi, frekuensi, tingkat, dan sebagainya Banyak ya Namun pada obsesi ini kita hanya mempelajari tentang adverb time, place, dan manner saja Jadi waktu, tempat, dan cara Nah perhatikan pada penjelasan yang diberikan pada tabel bawah ini Nah ini tipe-nya Kita mempelajari tiga tipe Time, place, dan manner Apa fungsi tipe untuk time, untuk waktu? Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi tentang waktu Kapan waktu sesuatu itu terjadi misalnya Posisinya di mana? Dalam sebuah kelimat tentunya ya Untuk adverb of time Biasanya muncul pada akhir dari sebuah clause Clause ini adalah Sekelompok kata yang mengandung subjek dan predicate Nah itu disebut dengan clause Tetapi terkadang dia muncul pada di posisi depan Terutama ketika person nulis ingin menekankan Menemphasize, menekankan Terhadap adverb ini Kata keterangan ini Jadi adverb ini menjadi hal yang sangat penting bagi penulis Dalam kelimat tersebut Contohnya Nah The cat, si kucing bertemu raja sehari setelahnya Nah artinya yang dipentingkan disini bukan a day beforenya Tetapi pertemuan kucing dengan si raja Beda dengan contoh yang kedua In the olden days Nah ini di zaman dahulu kala Hiduplah seorang petani yang sangat miskin sekali Nah di contoh yang kedua ini Yang dipentingkan oleh si penulis adalah In the olden days ini Itu bedanya Kemudian kita masuk pada tipe yang kedua Yaitu tempat place Untuk menyediakan informasi tempat Tentang tempat Kemudian posisinya dimana Biasanya muncul Pada akhir dari sebuah klaus Tetapi terkadang juga muncul di depan posisinya Terutama dalam Kalimat dalam bentuk tulisan Dalam penulisan Nah contohnya ini The cat was waiting outside Kucing menunggu di luar Outside di luar Terdapat sebuah kolam yang sangat indah Penuh dengan ikan Nah itu Kemudian ada adverb of manner Atau cara Apa fungsinya Untuk menunjukkan bagaimana sebuah Bagaimana tindakan-tindakan Dilakukan Ini menjawab pertanyaan Bagaimana caranya Nah ini Dengan cara apa Nah ya Dengan cara apa Sesuatu itu dilakukan Itu maksudnya Ini biasanya muncul pada akhir Dari sebuah klaus Tetapi kadang-kadang Muncul di Pertengahan juga Ketika objeknya sangat Panjang Nah ini Kalau muncul di akhir Ini ya Kelimat yang pertama ini Kucing Lari sangat cepat Nah kalau ini Di pertengahan Apa namanya Di pertengahan Klausnya ya Kucing itu Berlari sangat cepat Di ruangan Dan mengejar Tikus hitam Nah Itu dia Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa 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 Terima kasih.